Intro Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So hari ini aku akan review parfum terbaru Dari Saf & Co, this one is called Ostara, dan ini adalah hasil Collab dengan Chatham Atelier Aku yakin kita semua disini pasti udah pada kenal dengan Chatham Atelier, or udah pernah Pernah nyobain minumannya juga, jadi hasil Collabnya ini, si Ostara ini adalah Inspired dari salah satu menu-nya Chatham Atelier, yaitu Berry Beats Tea Si Berry Beats Tea emang signature menu-nya Dari Chatham Atelier, jadi di isinya Ada raspberry, strawberry, apple Chunks, sama ada teh-nya juga Jadi memang pake base-nya itu teh Jadi mungkin sesedikitnya kalian udah bisa Ngebayangin, hmmm, kira-kira Ini wanginya bakal kayak apa gitu ya Nah tapi, biarpun ini inspired by the Berry Beats Tea Ini tuh wanginya bukan sekedar Berry segitu, karena dia juga ada Beberapa notes lainnya, jadi bisa Dibilang ini wangi berry, betul Tapi yang lebih nature, lebih Elegant, karena mungkin buat temen-temen Yang biasanya udah nyobain parfum ya, mungkin Kalau biasanya udah pernah nyobain parfum-parfum Beris lainnya, parfum beris tuh Agak identik dengan wangi fruity Of course, segar gitu Tapi memang agak lebih ke Cheerful remaja gitu, gitu ya But this one is not, ini tuh Lebih ke mature, elegant gitu Ini aku bakal langsung semprot aja Supaya aku bisa jelasin lebih lagi Jadi dia memang opening-nya itu Lebih ke fruity, keliatan ada Rice berry-nya, and they also have Beer and this, jadi wangi manisnya Itu bukan sekedar wangi beris gitu aja Lebih kayak fruity, in a way keliatan berisnya Keciuman berisnya, tapi ada yang lainnya juga And they also use Cassie's Buds Jadi Cassie's Buds itu wanginya identik dengan Beris juga, tapi agak sedikit Kasihin woody, makanya kayak tadi Aku bilang, ini bukan tipe fruity yang langsung Cheerful, kayak kesannya tuh remaja Gitu tuh, bukan Kalian juga bakal bisa nyium sedikit wangi white flower Karena dia ada Lily of the Valley-nya Jadi opening-nya memang lebih ke fruity Dan juga agak sedikit floral-ish Vibesnya itu kalau mau digambarin Ibaratnya kayak lagi jalan Di castle, let's just say that she'll live in the castle Let's just say we're a princess gitu Ya di castle Biasanya kan di depan castle tuh Kita punya kebun bunga Kebun buah gitu Yang bercampur-campur gitu Rasanya tuh kayak gitu Terus sambil enjoy the tea gitu loh Kita lagi afternoon tea gitu Maybe, or morning tea with scones Vibesnya tuh kayak gitu loh Jadi kayak segar Tapi in a much more elegant and mature way It definitely smells like spring Makanya hari ini juga makeup aku agak nyocok-nyocokin gitu Kayak pink-ish gitu Aku tuh udah pernah nyobain beberapa parfumnya Saf & Coe Bahkan dari yang beberapa aku punya tuh Ada yang udah dipalakin sama temen aku lah Gebetin aku lah Kenapa? Karena parfumnya Saf & Coe itu menurut aku ya Dari brand lokal Salah satu yang ketahanannya tuh paling kuat Like literally mereka tuh semua parfumnya awet banget Dan ternyata si Ostara ini juga gak mengecewakan Berhubung memang dia juga extract the parfum gitu ya Ini tuh kalo di kulit aku kira-kira tahan bisa 8 jaman Kalo di baju ini seharian lebih Contohnya tuh kemarin aku sempet pake jaket gitu seharian Terus abis itu aku gantung kan besokannya kan Itu pas paginya aku mau pake lagi tuh Masih ada hint si wangi Ostara-nya ini Bahkan ada cerita unik dengan si Ostara ini Jadi kan aku udah nyobain dia selama sekitar satu mingguan ya Otomatis sampe aku pake tiap hari Dan aku bawa juga untuk ngetes gitu kan Terus kemarin tuh aku sempet lagi di rumah sakit gitu Lagi ngurus mamaku sakit ceritanya Jadi ada dokter, ada suster, rame gitu lah ceritanya Terus abis itu tuh pas udah beberapa lama Suster tuh ada yang nyamperin aku gitu Dia kayak minta maaf in advance dulu mungkin Karena situasinya sebenernya gak pas Terus dia kayak maaf kak aku mau nanya boleh gak Aku kayak oh iya kenapa gitu Itu tuh dinanya kakak pake parfum apa ya I was like oh nanyain parfum Dia kayaknya gak enak gitu Karena mungkin situasinya gak pas Tapi berarti dia sekepo itu sama harum aku gitu loh Karena menurut dia katanya semerbak banget wanginya Meanwhile itu tuh dinanya kayak udah malem I think sekitar jam 7 maleman Dan aku tuh pake si Ostara itu jam 12 siang sebelum aku pergi Jadi itu udah kayak sekitar 7 jaman Tapi ternyata orang lain masih bisa notice Dan bahkan sampe bertanya saking keponya Dan aku jujur seneng kalo kayak gitu Karena berarti memang bukan sekedar aku yang ngerasa bagus Tapi even orang-orang di sekitar aku pun notice gitu loh Si parfum ini tuh memang harumnya oke dan semerbak beneran Aku pengen uncuk jempol sih buat timnya Saf & Coe Karena beneran berhasil untuk mimik wanginya si Berry Beatty Dan menurut aku dibandingkan koleksinya Saf & Coe yang biasanya Mereka tuh kayaknya jarang meluangin wangi-wangi yang lebih ke fresh fruity gitu Dan ternyata sekalunya punya berhasil beneran enak gitu loh Tapi tetep masih ada unsur atau karakter dari si Saf & Coe-nya sendiri Terakhir untuk harganya Ini tuh untuk hitungan extract the parfum ya Menurut aku affordable Biasanya tuh kalo kita beli extract the parfum dari brand luar aja tuh bisa di atas 1 jutaan Sedangkan si Saf & Coe ini kalo gak salah aku cek gak nyampe 300 ribu harganya Pokoknya gak mungkin juga bakal nyampe 500 ribu, 1 juta Bahkan 1 juta ke atas tuh gak mungkin Tapi kalian dapet the best quality of parfum Dan wanginya pun enak banget juga Aku yakin kalian gak bakal nyesel Even though kalian mungkin tipe-tipe nyari parfum aman gitu ya Main aman untuk nyari parfum blind buy I think this one is still safe Ataupun kalo kalian yang tipe-tipe suka koleksi wangi parfum Bakal suka juga Karena aku pribadi kayaknya masih jarang nemu wangi-wangi parfum teh gitu Dari koleksi parfum lokal gitu ya Dan ini tuh beneran berasa banget wangi si teh hitamnya Tapi ada twist berry-nya juga So yeah, that is all for today's review If you like this video, please give me a thumbs up Kalo kalian gak mau kelewetan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye